Akulah para pencarimu Bah, panggil Juki itu Males gue, cuman ngigo Apa tega sama Juki? Juki, jangan takutkan adik abah Ya ongok ya, Rok Enggak lagi deh, gue punya anak kayak begini deh Cuman sampe lebaran doang kok, Mbak Kenceng amat, Mbak Cik, 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 Cik Akrab nih Tek Saya mau sholat isya, Bang Tadi gak sempat berjamaah Habis ini, saya langsung pergi Udah terusin aja Terusin Terusin Cik Bonda Allahu akbar Cengkrem tangan gue Gue bisa duduk sampai pagi Allah maha besar ya, suruh Tak ada yang bisa melebihi kebesaran Allah, Din Terharu gue kalau ingat dia Subhanallah Di saat-saat Laylatul Kadar seperti ini Kau bisa terharu mengingat Allah Salud Allah sama kau, Din Allah udah banyak unjuk kekuatan sama kita Dia ciptain langit dan bumi tanpa perlu berkeringat Kun payakun, jadi maka jadilah Emang paling bisa dia Terus kenapa, Din? Kau iri sama Allah Gue orang baik-baik, Surul Gue gak suka iri Gue cuma lagi nunggu Allah pamer kekuatan yang lain Apa maksud kau, Din? Gue kepengen ngeliat Allah unjuk kekuatan, ngangkat nasib gue Dari hari ke hari rasanya makin nyusup aja, Surul Gue jadi ngerasa dicuekin Din, Allah beserta orang-orang yang sabar Ah, lu sendiri gak sabaran ngadupin nasib lu? Ya mungkin itulah sebabnya awak jauh sama Allah Nah karena itu, kau mulai dari diri kau sendiri Gue udah kenyang makan sabar Ya kombinasikan dengan ihtiar Gue udah kombinasikan sama muka memelas, tetap aja mentok Buktinya, sampai gini hari proyek teh hari kita gagal total Gak ada warganya ngasih THR Lupa kan soal THR Nah, coba kau minta sama pengurus RW Untuk menaikkan gaji kau atau insentif kau Bakalan dikasih gak? Gue sih pesimis Ya, coba dulu lah kawan Eh, jangan lari kau ya Gue belom lari kok Kalau mau jadi komentator di TV aja teh Ya, 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 ya Yah 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 Apaan sih isinya Enggak, enggak... Kalau gue buka, ini cuma bikin dia seneng doang Nggak akan nyerah gitu aja gue Wah, Abah seger banget nih Habis mandi ya, Abah? Abah cemberut terus dari semalam Kenapa sih? Pasti lagi stress Ditinggal Ustaz Fahri Iktikaf Bukan itu masalahnya Abah cemberut karena kita belum ngasih balasan hadiah lebaran Mau ngasih apa ke dia? Masih anak kebo Kita pikirin sambil kerja deh Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Kalilah Baru aja diomongin Orangnya dateng Siapa yang ngomongin? Ayo Ngomongin apa? Pasti yang jelek-jelek deh Tadinya emang pengen begitu Tapi setelah kita cari-cari Ternyata nggak ada yang jelek Hanya ada keindahan dalam diri Kalilah Ya Abang nyerah Manis banget abang kita yang satu ini Paling bisa deh Jangan kalah Seth Action dong Kalilah Juki Salah satu ciri anak yang soleh Adalah berbakti pada abahnya Abah Eh? Juki mau ngomong apa sih? Eh Anu Kal Ini nih Abah Jeki mau ngasih hadiah bunga buat Kalilah Terserah yang mana aja Gratis kok Ah Oh iya? Ih baik banget Makasih Bang Jack Padahal tadinya Kalilah yang mau beli kembang lagi Alhamdulillah Ternyata dapet gratisan Iya 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 Silahkan 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 ambil Asik Temenin Kalilah milih kembangnya dong Bah Kalilah yang minta ditemenin tuh Ya pilih aja sendiri Kalilah ya Rang-rang-rang Ntar malam lo ingetin gue ya Gue mau nyabunin menurut lo bertiga Awas lo Kalilah sampai memilih Kemang yang mahal-mahal Bang Jack Kalilah mau yang ini Oh Astagfirullahaladzim Justru yang paling mahal tuh Ah iya Alhamdulillah tuh Kebetulan tinggal satu tuh Ada dua kok Nih Yaudah udah ambil 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 Asik Makasih Bang Jack Selamat pagi Jalan-jalan ya dek Ih lucunya Kenalan dulu dong sama tante Adik namanya siapa Bilkis tante Maafkan mama sayang Dada Bilkis Baik-baik sama mama ya Oh iya Kita sendiri belum kenalan Haifa Anggi Barunya tinggal disini Ah enggak Saya kebetulan lewat sini Baru pulang syuting Mari Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bang Ada kabar gembira nih Haa Begitu dong Jangan kabar buruk aja Apa ya Apa ya Insya Allah Saya bakal dapat kenaikan gaji Dan insentif Alhamdulillah Ya tapi ada pula Kabar buruknya Bang Kenaikan gaji Dan insentif Bisa tidak akan Pernah terjadi Kenapa bisa begitu Gimana mau bisa Lah Bang Jack Sebagai pengurus RW Sibuk dengan mengurusin Mushola Ketimbang memperjuangkan Kenaikan gaji saya Oh Jadi ceritanya loh Sekarang dateng Mau ngomelin gue nih Ya 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 Bang Abang tolonglah Si Udin ini Bang Abang kasih usul lah Sama RW itu Untuk menaikkan Kesejahteraan dia Begini Din Ya gue pahan banget Tapi bukan kayak gitu Pasti dimentahin Urusan gue Din Gaji lo Dan insentif lo Sebagai Pengabdi Masyarakat Udah paling tinggi Di kelurahan kita Apa masih kurang Mau minta gaji Berapa lagi naiknya Berapa aja Asal tiga kali lipat Seap Yusul Soal duit saya gak pernah bercanda Bang Takut ku alat Bang Kasihlah hiburan Sama orang miskin Macam Si Udin ini Ya kan Ya tinggikan gajinya Sebenang Maka akan tinggi pula Pengabdiannya Bang Kalau ada yang minta turun gaji Boleh geleng-geleng Mau nolongin saya apa gak sih Iya, iya, iya Minggu depan Gue bakal rapat Mempengurus RW Bang Agama mengajarkan Untuk bersegera Dalam kebaikan Sekarang dong Bang Kenapa nunggu minggu depan Demen banget sih Oke Hari ini Kita rapat Mempengurus RW Duh yang lagi jatuh cinta Nempel terus Kamu belum ngerasain sih Betapa indahnya jadi seorang ibu Kak Ifa ingin menikmatinya Sepuas mungkin Selagi Bill Kiss masih bersama kita Iya deh Ayo berangkat ya Da Bill Kiss Assalamualaikum Kak Waalaikumsalam Ibu Mama ayah dateng Mama Yang terak-terak Kenapa sih Malu tau Dengar orang Emang kenapa ma Orang lain malah seneng Dipanggil mama Gue cuman coba Mengerti lo semua Untuk bisa manggil seseorang Dengan sebutan mama Gue udah tersiksa Dengan sebutan itu Jadi please Jangan berlebihan Cukup kita berempat aja Ngerti Ngerti ma Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Apaan tuh, Zam? Ini buku-buku baru Tolong dipajang diraknya Beres, Bos Udah saja gue aneh Kamu wanita soleha Tapi kamu belum mengucapkan terima kasih Atas pemberian kado dari saya Terima kasih Kamu sudah buka? Oh, gak akan Masih tersimpan api tuh di rumah Dalam keadaan utuh Kamu gak pengen tau apa isinya? Enggak Sorry Sayang sekali Kado itu bukan seperti yang kamu bayangkan Bukan cincin Bukan kalung Bukan gelang Kado itulah yang akan mengucapkan siapa kita sebenarnya Pisau lipat Kur'an mini Tusuk gigi Bisa diem gak? Bisa mah Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Saya harap ini betul-betul masalah yang penting Sampai saya harus menghentikan kerokan saya Ini penting Buat si Udin Hansip tercinta kita ini P.R.W Itu Minta Naik gaji Dan naik insentif Loh Kok kamu naikat amat, Din? Baru sekali nemu bayi Sudah minta naik gaji Yaya hidup berat, Pak Ya jangan diangkat-angkat, Odin Nanti gepeng kamu Bagaimana menurut Pak RT? Lucu, Pak Sampai saya tertawa Lihat kan saya tertawa Woi, maksud saya itu Permintaan saudara Udin ini Tentang naik gaji, bagaimana? Mengada-ada Bagaimana, Pak Bendara? Wajar, Pak Wajar bagaimana? Tadi Nanti bilang Kas kita kurang melulu Wajar untuk ditolak Nah, kalau begitu Permintaan saudara Udin Ditolak Dengan kata lain Yang naik gaji Bulan ini Cuma anggota DPR Ah, ya Begini Pak RW Pak RT Dan Bendara Ini kayaknya Ada yang pengen disampaikan Namanya si Udin Tentang Isi hatinya Nah Dia minta naik gaji Saya yakin Punya alasan Yang cukup kuat Dipersilahkan Terima kasih Bang Jack Lima tahun Saya mengabdi Dengan gaji kecil Ada yang Sebelas tahun Gajinya lebih kecil Dari lu, Din Saya menjaga lingkungan Dengan baik Buktinya Hampir setahun ini Gak adanya kemalingan Kampung kita aman Bukan karena lu, Din Tapi karena Kemiskinan kita semua Cuman maling yang Kepepet aja Yang nyasar kemari Gak ada yang nongkrong Main judi Atau narkoba Itulah yang dibilang Pak Akin tadi Karena masyarakat kita disini Miskin Gak punya duit Jadi tidak bisa main judi Apalagi beli narkoba Bukan, bukan, bukan Kalau menurut saya Bukan begitu Sebab Rata-rata Warga di kampung kita ini Masih memegang teguh Ajaran agamanya Jadi yang namanya Judi Narkoba Gak bakal laku disini Nah Kalau begitu Agamalah Yang melindungi Lingkungan kita Bukan semata-mata Karena kamu, Din Kamu gak punya alasan Untuk minta naik gaji Atau uang insentif Setuju Persis Bang Ah Ah PRW Ah Kok saya kepikiran Bang C Ya maklumlah Kalau lagi sakit Masuk angin begini Banyak pikiran Saya pikir-pikir Gaji Dan uang insentifnya Saudara Udin yang sekarang ini Itu Ketinggian Pak Rhoi gimana sih? Apa alasannya? Memang belum ada alasannya Tapi ya mari Coba kita diskusikan alasannya Siapa yang mau mulai duluan? Pak RT mau mulai? Gara-gara Bang Jack juga sih Pakai ngomong soal agama Akhirnya jasa saya gak kayak itu Memang gelombolan kampert itu Untung gaji saya gak diturunin Ya tapi Senggangganyikan Lo udah Berusaha memperjuangkan Nasib lo Gak cuman diem Itu bagus Apa artinya bagus Kalau gaji gak dinaikin Intensif Dan kagak ada THR Si Tuti Rp30.000 Ayo ngomong Cia-cia kalau berani Ayo ngomong Lagian siapa yang mau ngomong Lewat-lewat aja Tete-te Lo jangan macem-macem Ini temen gue lagi sensitif nih Cici-cici Lain nih yang gak mau diganggu Chelsea gak yakin Mau beneran cuek sama Azam Mama cuman berlagak jual mahal aja kan Bu jawab apapun juga Lo gak akan tau Apa yang ada yang sebenernya Dari hati gue Pakai bahasa mama dong ma Mama jawab apapun Kamu juga gak akan tau Apa yang ada di dalam hati mama Sekarang pertanyaan serius nih ma Sangat pribadi Boleh kan? Gak Jangan nanya Mama sebenernya mencintai Azam gak sih? Ya Kalau mama anggap Chelsea anak sih Mama akan jawab Gue bukan mama loh Udah deh Yang main mama-maman lagi Konyol tau gak? Sorry ay Gue Barong dan Juki udah meminta terlalu banyak sama lo Cuma yang perlu lo tau Buat kita bertiga Keberadaan seorang ibu itu sangat-sangat penting Apalagi bagi gue yang gak pernah menemukan ibu kandung gue sendiri Satu-satunya kata yang hampir gak pernah terucap dari bibir gue adalah kata ibu Makasih ayah lu udah beri gue kesempatan Walaupun cuma sebentar Itu sangat berarti bagi gue Chelsea Iya Mama Cintai Azam Makasih udah mau sharein sama gue Kok gak manggil mama lagi? Udah cukup Gue gak mau ngajak lo main mama-maman lagi Lo terlalu baik ay Jadi ayah gak mau dipanggil mama lagi? Enggak Mama ayah Emang kenapa sih? Ayah marah dipanggil mama Ayah itu terlalu baik untuk sekedar melayani jiwa kekanakan-kanakan kita Berarti yang tersisa buat kita tinggal abah Jack Abah Jack Jangan ketawa lo Jack Eh Jack Lo beneran cinta sama ayah gak sih? Cinta? Tapi kayaknya lo gak ada niat buat ngedapetin dia Buktinya lo gak mau berubah demi dia Apa yang harus dirubah? Saya sendiri gak tau apa yang menjadi kebutuhan dia Bahkan sikap dia selama ini hanya membuat ego saya menjadi naik Gimana lo mau nyatu Kalo sama-sama keras kepala? Rong Juki Chelsea Bagaimana cara menyatukan besi yang sama-sama keras? Besi itu harus dibakar Besi itu harus dilas Begitulah hubungan saya dengan ayah Aneh Gila Sampai kapan lo berdua begitu siang? Sampai salah satu dari kita menyerah dan minta untuk disatukan Keburu tua Sekarang siapa yang takut sama umur? Cowok atau cewek? Cewek Kalian akan menjadi saksi kekalahan ayah Biasa gue selama ini gak pernah dianggap, Surul Padahal gue siang malam mempertaruhkan jiwa dan raga demi kepentingan warga Iya, awak ngerti apa yang kau risaukan, Den Bukan risau lagi, Surul Gue murka Iya, awak paham, paham Selayaknya kau mendapat gaji, insentif dan THR yang lebih tinggi dari apa yang kau dapatkan sekarang Eh, lo, katakan dengan jujur Selama gue bertugas jadi Hansi, pernah gak lo kehilangan motor? Belum, Din Din, Din, tenang dan sabar dan tak boleh sombong kau Pernah gak lo kehilangan mobil? Gak pernah Nah, itu karena gue menjalankan tugas dengan baik Kalau enggak, mobil sama motor lo udah hilang kapan tahu Tetap, tapi itu bukan karena lo, Din Ah, masih gak ngakuin jasa-jasa gue juga, lo Ya, gue kan gak pernah punya motor Apalagi punya mobil Jadi apa yang ngilang? Terus lo ngapain di sini? Lo cuma nambah angka kemiskinan aja di kampung gue Lo juga miskin kan, Din? Tapi gue Hansip, lo warga sibil biasa Pegi-pegi Sarap kali lo ya Lo ngelawan gue Din, 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 sabar, Din Orang tua itu tak boleh kau kasar, ah Astagfirullah Eh, Udin Udah berani lo maki-maki gue, ya Gue kan mertual lo, Din Ya Allah, ya Robi Kenapa gue jadi lupa, ya? Apa pun lupa, Din Sini, sini, sini Gue tamparin, lo Udin, sini Besok, Pak Besok si mampir Besok Dasar mantu gila, lo Bantu sarap Biliran gak punya rokok, lo minta sama rokok gue Astagfirullahaladzim Kok gue lupa, ya Si Udin mantu gue Dunia ini kerap mengecewakan, Din Tapi bukan lantas kita harus menyalahkan Allah Ya kita saja yang tak terampil menjalani kehidupan ini Lo sendiri pernah nyalahin Allah Malah lo bilang Allah udah hilang Ya, itu dulu Sekarang awak sudah menjalani kehidupan awak ini dengan ikhlas Eh, Din Ibarat sinetron, Din Ini hanyalah episode-episode panjang yang melelahkan Tapi sangat indah Ya kita jalanin secara tawakal dan senyum manis Senyum lu sendiri aja gak manis Senyum manis itu ada dalam diri awak Ada apa istri awak itu, Din? Pasti habis dibentak-bentak kemanyi punya kontrakan Kenapa, Dede? Sakit, Adek? Enggak, Bang Cuma lemes aja kok Kapan terakhir-akhir makan, Mira? Sorry, gak sopan ya nanya gitu, An Ya, apa perlu abang bawa ke dokter? Eh, pede banget loh Pakai yang terakhir begini ke dokter Kayak yang lagi punya diri saja Enggak apa-apa kok, Bang Ini sakit biasa Tadi ibu muntah-muntah ya? Oh, masuk angin itu Kayaknya udah telah tiga bulan deh, Bang Ya, cumananya, Adek, ini Kemarin baru aja abang bayar uang kontrakan Abang langsung yang bayar sama orang itu Maksudnya, bini lu hamil tiga bulan Hah? Jangan teriak-teriak Ntar bini lu keguguran karena kaget Betul kau hamil, Dede? Iya, Bang Hamil lagi? Bersyukurlah, Bang Alhamdulillah Cumananya ini, Den? Punya keponakan lagi kau, Den? Alhamdulillah Alhamdulillah Ibarat sinetron Ini hanyalah episode panjang yang melalahkan Tapi sangat indah Jalani saja hidup ini dengan tawakal dan senyum manis Kau pikir gampang Mana gua tau Kan elunya ngajarin gua tadi begitu Alhamdulillah Tawakasih lu Anggap aja hidup lu ibarat sinetron horror Sekali terucap kata dan kita habis hidup Lumayan buat ngamu buriat Lu pikir gua gak tau dalam pikiran lu Bontek tetap aja, Bontek Eh, Ici, Eh, Ici, Eh, Ici, Eh, Ici Eh, Bontek ngomong apa lu? Eh, Ici, Eh, Ici Apaan tuh? Car kapa-kapa dia nih? Cic, 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 Cic Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini dengan Bu Ustadz Ferry Iya, Betul Ini siapa? Saya ibu dari bayi yang ada di rumah Bu Ustadz Tegas sekali kamu buang anaknya berdosa itu Bu Ustadz gak mengerti Saya hanya ingin menjauhkannya dari keburukan keluarga saya Sekarang maksud kamu menelpon apa? Saya hanya memohon Tolong rawat anak saya baik-baik Saya yakin ibu bisa Saya sudah melihatnya sendiri Maaf Halo? Halo? Mama akan lu lindungin, sayang Jadi gimana ya? Zam? Ayah? Udah ada keputusan Soal Proyek perpustakaan kita Soalnya gue gak enak liatnya Sepi terus Belum, Bang Kita gak bisa jadi partner yang baik Yaudah, kalau begitu Kita lupain aja deh Harus ada orang ketiga Yang bantu ngurusin perpustakaan itu Siapa? Gue Gak mungkin Barong Juki Chelsea juga gak mungkin Mereka bantuin gue kan? Coba lu pikir lagi deh Siapa kira-kira yang pantas megang Proyek itu Ayah juga belum kepikiran, Bang Zam Terserah, Bang Yaudah, kalau gitu Gue putusin Yang pegang itu proyek Kalilah Kalilah Barong Juki Hormatilah Orang tuamu Abahmu Dari awal juga gue udah ingetin Hati-hati Kalau bersaing sama orang tua Banyak akalnya Gimana, Zam? Setuju? Setuju, Bang Setuju sekali Gimana bisa kamu setuju? Kamu aja belum kenal sama Kalilah Iya, tapi saya pernah ngeliat orangnya Waktu itu pernah beli bunga disini kan, Bang? Kalau gak salah lo pake jilbab juga Putih Agak tinggi ya Terus kalau diliat dari senyumnya sih Orangnya tulus, Bang Ayo lo minum dari gelas gue Mama aus ya Diam loh Kolak was galian Kolak was galian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton